Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Lafita Ayyifah Rahmat dengan NPM 201000131 dari kelas F Mata Kuliah Filsafat Hukum Dosen Pengampu Bapak Muhammad Alfi Pratama S. Phil M. Phil Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan resensi perdebatan antara Profesor H. L. Ahar versus Profesor Lon L. Fuller mengenai hubungan hukum moralitas yang telah saya baca dari keempat sumber Yang pertama, sumber dari Jurnal Hukum Universitas Syiah Kuala Yang kedua, Harvard Law Review mengenai positivisman disparation of the law and moral Yang ketiga, Harvard Law Review positivisman, fiddly to the law, a replay to Profesor Hart Yang keempat, YouTube Widya Mitra Hubungan hukum dan moralitas dalam perkembangan ilmu hukum tidak akan jauh dari perdebatan di mana ilmuwan hukum Inggris bernama Profesor H. L. Ahar dan Profesor Lon L. Fuller memperdebatkan tentang hubungan hukum dengan moralitas Perdebatan tersebut dilakukan melalui publikasi jurnal Harvard Law Review pada tahun 1954 di mana di dalam perdebatan itu membahas tentang perbedaan antara perspektif filsafat hukum positifisme versus hukum alam atau hukum kodat Perdebatan antara kedua ilmuwan ini merupakan sebuah tanggapan terhadap doktrin-doktrin keadilan Red Birch mengenai pengadilan Pasca Perang Dunia Kedua tanggapannya ini menitikberatkan kepada kasus The Kruz Informant atau TGI yang di dalam Perang Dunia Kedua kasus ini diadili oleh pengadilan Bembirch pengadilan Bembirch mengadili istri dari seorang tentara nazi di Jerman yang dihukum oleh pemerintahan nazi karena menghina Hitler dalam kasus ini hakim pengadilan Bembirch bukan hanya mengadili istri dari tentara nazi tersebut tetapi juga mengadili tentara nazi yang menghina Hitler istri dari tentara nazi didakwa dengan tuduhan merampas kebebasan suaminya lalu pengadilan Bembirch memberikan statement bahwa sang istri tersebut sebagai informan yang dengan sengaja menggunakan pengadilan sebagai alat untuk memenjarakan suaminya dan untuk menyingkirkan suaminya karena istrinya menutupi perselingkuhannya yang dilakukan olehnya sendiri lalu menurut KUHP Jerman pada tahun 1871 1871 mengatakan bahwa tindakan tersebut diklasifikasikan sebagai tindakan kejahatan namun juga pembelaan sang istri sebagai terdakwa yaitu bertindak sesuai dengan hukum dan tidak melakukan kejahatan karena kasus ini kemudian menjadi awal adanya perdebatan antara Prof. H. L. Ahart dan Prof. Lone F. Fuller dimana salah satu ilmuwan positifisme hukum menempatkan hukum dan moral secara terpisah dan satu ilmuwan hukum lainnya yaitu hukum alam menempatkan hukum moral sebagai sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dimana moralitas merupakan sumber hukum yang mengikat perdebatan antara Prof. H. L. Ahart dan Prof. Lone F. Fuller ini tidak dapat dipisahkan dari esai Red Birch yang ditulis pada tahun 1946 yang berjudul Statutory Lawlessness and Suprastatory Law yang bahwa Red Birch merupakan seorang profesor di Universitas Heidelberg dan merupakan salah satu filsuf di Jerman yang terkemuka sebelum adanya Perang Dunia II pada tahun 1933 Red Birch dikeluarkan dari Universitas Heidelberg oleh pemerintah Nazi pemecatan ini didasari oleh perdebatan ideologi dan pandangan politik antara Red Birch sebagai anggota Partai Sosial Demokrat di Jerman dengan Partai Nazi sebagai partai yang berkuasa Setelah kekarahan rezim Nazi Red Birch melanjutkan kegiatan akademisnya di Universitas Heidelberg dan mengajukan doktrin yaitu doktrin Red Birch yang menentang pengadilan kejahatan terhadap kemanusiaan pasca perang dimana dalam kondisi doktrin tersebut Red Birch itu berbunyi ketika peraturan perundang-undangan mencapai ketidakadilan yang ekstrim sehingga kontradiksi antara hukum positif dan keadilan menjadi tidak dapat ditoleransi maka peraturan tersebut tidak lagi menjadi hukum doktrin Red Birch ini yang berpengaruh besar dalam persidangan karena terbukti dengan adanya persidangan pasca perang di pengadilan Jerman dan pengadilan Nuremberg yang menggunakan doktrin Red Birch tersebut nah doktrin Red Birch ini merupakan penggabungan dari elemen-elemen pemikiran positifisme hukum di Jerman dan pemikiran hukum alam atau hukum kodrat dimana keabsahan hukum dari aliran-aliran positifisme hukum didasarkan pada hukum atau pemerintah dari otoritas yang berwenang dan memisahkan hukum dari kaedah-kaedah lain seperti moral, etika, dan agama berbeda dengan naturalisme hukum yang mengatakan bahwa hukum itu sah jika sesuai dengan moral dengan itu bisa disebut bahwa hukum dan moral itu tidak dapat dipisahkan yang kemudian dengan adanya doktrin Red Birch ini menimbulkan adanya perdebatan antara kedua ilmuwan dimana dalam perdebatannya itu Prof. H. L. A. Hart mengambil positifisme hukum sedangkan Prof. Lon L. Fuller bersandar pada pengembangan pemikirannya yaitu Red Birch sebelumnya setelah dilihat dari latar belakang terjadinya perdebatan antara kedua ilmuwan di atas maka sekarang kita akan membahas bagaimana pendapat dari masing-masing prof tersebut terhadap doktrin keadilan Red Birch mengenai pasca keadilan peran dunia kedua yang dimana tanggapan keduanya ini menitikberatkan pada kasus The Grouch Informant atau disingkat dengan TGI yang diadili di pengadilan tersebut yaitu yang pertama pendapat dari Prof. H. L. A. Hart bagaimana pendapat dari Prof. H. L. A. Hart tersebut menurut Prof. H. L. A. Hart ini Prof. H. L. A. Hart ini adalah seorang tokoh ilmuwan hukum Inggris di mana ia memiliki aliran positifisme hukum dalam aliran positifisme hukum tersebut dikatakan bahwa hukum merupakan fakta sosial yang dimana hukum tersebut itu ditemukan dalam praktik atau institusi masyarakat yang sebenarnya positifisme hukum juga mengertikan bahwa hukum adalah suatu aliran yang secara universal ditaati dalam masyarakat tetapi tidak akan menjadi peraturan perundang-undangan kecuali aturannya itu dibuat dan diakui oleh otoritas yang memumpuni lalu Hart juga merupakan seorang utilitarian yang dimana pada pandangan filosofisnya ia melihat manfaat bagi masyarakat dalam pemisahan hukum dari jenis aturan hukum lainnya seperti moral, agama, dan etika dikatakan juga bahwa hukum dapat diidentikan secara eksklusif dengan pemerintahan penguasa oleh karena itu Hart berpendapat bahwa hubungan antara hukum itu terpisah tetapi saling juga bergantung satu sama lain Hart juga mengakui bahwa hukum tersebut seringkali memiliki pengaturan terhadap moralitas seperti kedudukan hukum melarang kejahatan tertentu dimana aturan ini memberikan pengakuan otoritas terhadap hukum yaitu mengubah hukum mengadili perselisihan berdasarkan hukum aturan pengakuan ini membentuk adanya lembaga yudikatif legislatif, dan eksekutif dimana aturan pengakuannya ini memiliki kriteria utamanya yaitu untuk memverifikasi keabsahan hukum dan di sebagian besar negara dunia aturan pengakuan itu dinyatakan dalam konstitusi untuk memahami kondisi Hart dalam hubungan antara hukum dan moralitas ini kita harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana dan dimana perbedaan penting antara hukum dan sistem hukum dimana sebuah sistem hukum dikatakan ada ketika warga negara secara umum menerima dan mematuhi kewajiban primer hukum dan para pejabat juga menerima aturan sekunder mengenai pengakuan perubahan dan penegakan hukum sedangkan hukum merupakan aturan primer yang mengatur prosedur perilaku yang diterima secara umum seperti larangan pencurian, larangan pembunuhan, larangan kekerasan, dan bentuk-bentuk lainnya nah keabsahan hukum ini didasarkan pada kesesuaian dengan aturan pengakuan dan ditentukan oleh otoritas yang berwenang berdasarkan konstitusi Hart juga menyebutkan teorinya sebagai teori soft positivisme merupakan istilah lunak yang didasarkan pada dua pengertian pengertian yang pertama yaitu Hart menerima pandangan bahwa hukum memungkinkan adanya di masyarakat sebagai salah satu praktik dan kepatuhan meskipun tidak ada secara resmi dinyatakan sebagai hukum lalu pengertian yang kedua Hart menerima pandangan bahwa sistem hukum dapat memungkinkan suatu pengertian untuk menerapkan standar moral dalam menyelesaikan suatu kasus yang dihadapkannya hal ini tidak berarti bahwa moralitas itu mengalahkan hukum tetapi juga aturan pengakuan dalam sistem hukum ini memungkinkan diskresi di pengadilan untuk mempertimbangkan moralitas dalam mengidentifikasi hukum ataupun dalam menciptakan hukum yang baru dengan demikian Hart membedakan hukum dengan moralitas sehingga kewajiban hukum berbeda dengan kewajiban moral Hart juga bertentangan dengan doktrin Redbridge di mana ia mengkritik doktrin Redbridge tersebut terhadap kasus TGI yang mengaburkan kewajiban moral dan kewajiban hukum Hart dengan jelas membedakan antara kewajiban moral dan kewajiban hukum karena ia beranggapan bahwa hukum dalam kondisi spesial politik itu seperti konfidi di Jerman pada masa Nazi adalah hukum namun kondisi ini berada di bawah persyaratan bahwa seseorang memiliki untuk mematuhi hukum yang tidak manusiawi karena kewajiban hukum atau tidak mematuhi hukum karena kewajiban moral dan intinya dalam kasus TGI ini Hart berpendapat dari sudut positifisme hukum bahwa ada dua pilihan di hadapan negara Jerman yaitu membebaskan atau juga menghukum di bawah undang-undang retrospective yang baru yang artinya jika pengadilan Jerman pasca dunia kedua perang dunia kedua menghukum seorang terdakwa karena menganggap hukum Nazi itu tidak sah karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip moral maka pengadilan tersebut akan melanggar kesetiaan kepada hukum jadi tanggapan Hart ini merupakan bentuk perlawanan terhadap pembatalan hukum Nazi yang tidak manusiawi demi menjaga kesetiaan pada konsep hukum pendapat dari Prof. HLA Hart ini juga mendapat kritik dari ilmuwan hukum lainnya salah satunya dari Prof. Lon L. Fuller lanjut ke pertanyaan kedua bagaimana pendapat dari Prof. Lon L. Fuller Prof. Lon L. Fuller ini merupakan profesor untuk jurisprudensi umum di Harvard Law School yang dimana Prof. Lon L. Fuller ini bukan seorang ahli hukum dalam ranah tradisional tetapi teori-teori ininya melangkah lebih jauh hal ini terlihat dari banyaknya buku yang dibuat oleh Prof. Ron Fuller yang memuat pemikiran-pemikiran hukum yang berjudul The Morality of the Law dimana dalam bukunya itu membahas mengenai teori moralitas Prof. Fuller juga mengatakan bahwa hukum dan moralitas itu tidak dapat dipisahkan karena konsep hukum ini mengandung unsur kualitas moral tertentu yang akibatnya hukum hanya memungkinkan ada jika didasarkan pada moralitas masyarakat dimana menurut Prof. Fuller hukum akan memperoleh ketaatan masyarakat itu jika didasari oleh kandungan moral dari aturannya ia menyebutkan juga bahwa sebagai moralitas eksternal Prof. Fuller juga berpendapat bahwa hukum memiliki moralitas internal yang muncul dari sifatnya sebagai aktivitas manusia yang memiliki tujuan dimana moralitas internal itu prinsipnya bukan menyangkut isi hukum tetapi juga menyangkut kualitas hukum yang harus dimiliki untuk menjadi hukum sama sekali Fuller juga mengajukan definisi hukum dalam bentuk proposisi yaitu yang pertama sebagai bentuk pusposif yang kedua sebagai bentuk timbal balik yang ketiga suatu usaha yang sedang berlangsung yang mana artinya Fuller ini memahami hukum dengan cara mempertimbangkan hukum itu sendiri atau pusposif dan menurut Prof. Fuller ini hukum dibuat melalui interaksi timbal balik antara warga negara dengan pemerintah dengan adanya orientasi dan tujuan tertentu dan hukum juga merupakan bentuk kegiatan aspirasi yang saling berhubungan dalam arti cita-cita hukum tidak akan pernah tercapai sepenuhnya oleh karenanya Fuller membedakan antara aspirasi moral dan kewajiban moral Fuller juga menyatakan aspirasi moral dan kewajiban moral merupakan bentuk moralitas internal hukum yang secara vertikal posisi atau aspirasi moral ini lebih tinggi daripada kewajiban moral sikap sosial terkait penghargaan dan hukuman ini merupakan indikator dalam membedakan antara aspirasi moral dan kewajiban moral Fuller juga berargumen bahwa seseorang bisa saja dikutuk karena melanggar kewajiban moralitas tetapi juga tidak dipuji karena mematuhinya dan sebaliknya jika seseorang dapat dipuji karena menampilkan moralitas aspirasi tetapi tidak dikecam karena tidak memilikinya maka Fuller dalam menanggapi kasus TGI memiliki pendapat yang hampir sama dengan Redbridge pasca perang yang dimana teori moralitas hukum dimiliki Fuller ini tidak bisa dilepaskan dari argumen Redbridge dalam esai Statutory Law, Lessons and Supranatory Law Fuller juga dengan tegas menolak pendapat dari Prof. HLA Hart yang mengusulkan untuk menghapus hukum nazi yang tidak manusiawi dengan hukum retrospectif melalui lembaga legislatif karena tidak ada bedanya dengan pembatalan melalui lembaga yudikatif dimana persoalan kesetiaan pada hukum legislatif dan eksekutif sama-sama membatalkan hukum yang tidak manusiawi dimana Fuller beranggapan bahwa sistem hukum di Jerman di bawah nazi tidak layak dijadikan undang-undang dimana hukum hanya ada jika memenuhi unsur moral internal yaitu moral aspirasi dan moral tugas Fuller juga mengatakan bahwa bagi saya tidak ada yang mengejutkan untuk mengatakan bahwa kedetatoran yang membungkus dirinya dengan perada-perada bentuk hukum dapat begitu jauh menyimpang dari moralitas ketertiban lalu selanjutnya pertanyaan nomor tiga bagaimana pendapat kamu tentang perdebatan ini pendapat saya terkait perdebatan antara Prof. H. L. Ahart dan Prof. Lone F. Fuller terkait hubungan hukum dengan moralitas itu pendapatnya tidak terlepas dari perbedaan aliran filsafat yang mereka anut dimana Prof. H. L. Ahart menganut sistem positifisme hukum yang menempatkan hukum dan moral secara terpisah sedangkan Prof. Lone F. Fuller menganut sistem hukum alam yang menempatkan hukum dan moral itu sebagai sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dimana moralitas merupakan sumber hukum yang mengikat jadi di dalam ilmu hukum itu diberikan kebebasan berpendapat sesuai dengan aliran hukum yang dianut oleh masing-masing orang sehingga menurut pendapat saya perdebatan keduanya mengenai hubungan hukum dan moralitas ini sangat bagus karena keduanya memiliki aliran hukum yang dianut berbeda dan menjelaskan alasan-alasan pendapat dari mereka dengan ini kita dan saya juga menjadi mengetahui pandangan hukum dengan moralitas dari sudut pandang positifisme hukum dan pandangan hukum dengan moralitas dari sudut pandang hukum alam atau hukum kodat terkait kasus The Crouch Informant atau TGI ini dimana dalam hukum yang dianut dalam suatu permasalahan tidak dapat berdiri sendiri dalam memecahkan sesuatu permasalahan dan membutuhkan bantuan ilmu-ilmu empiris lainnya seperti ilmu sosiologis dan antropologis dalam merumuskan suatu hakim yang sesuai dengan masyarakat dan pada faktanya perdebatan hukum antara hubungan hukum dengan moralitas masih berlanjut dan perdebatan ini harus diselaraskan tidak hanya dalam filsafat hukum tetapi juga dalam filsafat moral sehingga perdebatan ini keduanya memiliki masa depan yang baik dalam teori hukum dan pertanyaan terakhir bagaimana pendapat kamu tentang keterkaitan hukum dan moralitas menurut saya tentang keterkaitan hukum dan moralitas yang berkaitan antara satu dengan yang lainnya dan tidak dapat dipisahkan karena moralitas itu merupakan sumber kekuatan hukum yang mengikat dan hukum itu hanya memungkinkan jika didasarkan pada moralitas masyarakat jadi nilai moral dalam hukum itu menjadi alat untuk menjangkau ke dasar masyarakat sehingga penegakan hukumnya itu akan selaras dengan perkembangan dinamika masyarakat dan hukum akan memperoleh ketaatan masyarakat itu jika didasarkan oleh kandungan moral dan aturan-aturannya sekian penjelasan saya resensi mengenai perdebatan Prof. H. L. A. Hart versus Prof. Lon R. Fuller mengenai hubungan hukum dan moralitas mohon maaf apabila ada kesalahan Wassalamualaikum Wr. Wb